Di selesai kesedihan, Red One Kamil dan istri temui warga yang sampaikan Bela Sungkawa. Ya, Gobernur Jawa Barat Red One Kamil bersama istri, yaitu Ibu Atalia Praradya, menemui pasyarakat yang menyampaikan langsung ucapan Bela Sungkawa di gedung Pakuan pada minggu 5 Juni. Suasana horo menyebuti saat warga bersalahmen dengan Red One Kamil. Emil, sapa anak krep Red One Kamil bersama istri, menemui warga yang sudah menunggu di depan pintu gerbang, yaitu rumah dinas Gobernur Jabal. Dalam kesempatan itu, masyarakat dapat mengucapkan secara langsung ucapan Bela Sungkawa kepada Kang Emil dan istrinya atas kepergian putra sulung mereka, yaitu Amaril Khan Mumtaz atau Ariel. Terlihat pancaran sedih dari Kang Emil dan duka mendalam atas kehilangan putra sulungnya Ariel. Ya, tangisan terdasyat adalah tangisan seorang ayah yang tak bersuara kepada anaknya. Di warga Gubernur Jawa Barat, Red One Kamil hari ini menerima ungkapan Bela Sungkawa secara langsung dari sejumlah tokoh, pejabat, dan masyarakat di Gedung Pakuan, dan juga diadakan takjiah yang diadiri oleh keluarga dan seluruh jajaran pemerintahan Jawa Barat. Wahai sungai air, sebagai sesama mahluk Allah SWT, aku titipkan jasad anak kami kepadamu. Sudah kukumandangkan azan terbaikku di tepi batasmu. Bahagiakan dia dalam keindahanmu. Selimut dia dalam kehangatanmu. Ledungi dia dalam kemegahanmu. Sucikan dia dalam kecernihanmu. Jadikan doa-doa kami menjadi cahaya penerang jasad cahitnya di dasarmu. Engkau sudah ditakdirkan sebagai tempat terindah dan terbaik baginya untuk bertemu dengan pemilik dan pelindung sejatinya, Allah SWT. Berjanjilah kepadaku, wahai sungai air. Inna lelahi wa ina ilaihi roji'un. Dengan ini kami resmi melepas dan mengikhlaskan sepenuh hati atas berpulangnya anak kami tercinta, Ananda Amiril Khan Mumtaj. Mohon dimaafkan jika semasa hidupnya ada kekilafan dan kesalahan. Semoga Allah SWT mengangkat derajatnya dan menempatkannya di sisi terbaiknya. Ungkap Ridwan Kamil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!